Kasus kebakaran rumah wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara terus berlanjut. Kini muncul dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus kebakaran yang menewaskan Riko dan keluarganya. Kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara terus berlanjut. Yang terbaru, Kapus PEN TNI merespons dugaan keterlibatan para juri TNI. Kapus PEN TNI masih menyelidiki hal ini. Kapus PEN TNI mengatakan apabila ditemukan keterlibatan anggota, TNI memiliki aturan hukum militer tersendiri. Dewan Pes yang kemarin menyebut kalau dia minta TNI mengusut. Kami silakan kepada bagian yang sedang menyelidiki saat ini. Kita menunggu semuanya. Terlalu di ini kita menjat dan sebagainya. Biarkan itu proses berjalan, kami akan menunggu semuanya dari lembaga yang saat ini lagi bekerja. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan semuanya bisa jelas dalam waktu dekat ya. Sementara, Kompolnas RI juga telah melihat lokasi kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarga lainnya. Kompolnas memantau seluruh proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Tanakaro beserta Tim Lapfor Polda, Sumatera Utara. Untuk membuka tabir penyebab kebakaran, Tim Lapfor Polda, Sumatera Utara telah melakukan olah TKP guna mengumpulkan barang bukti. Polisi juga telah memanggil 16 saksi yang terdiri dari keluarga hingga saksi mata. Polisi saat ini terus bekerja melakukan rangkaian penyelidikan. Dari yang berkandakan ketahui proses olah TKP, kemudian tim laboratorium forensik, hadir peristiwa, setiap perkara, maupun setiap kasus dengan metode-metode scientific crime investigation. Dan itu yang dilakukan oleh penyidik-penyidik Polda, Sumatera Utara. Sebelumnya, Komite Keselamatan Jurnalis KKJ Sumatera Utara menyampaikan hasil penelusuran sementara kebakaran di rumah jurnalis Sempurna Pasaribu. Hasil penelusuran, KKJ menemukan sebelum kebakaran terjadi, ada saksi yang melihat beberapa orang tak dikenal, bolak-balik melihat rumah Sempurna Pasaribu. Bank Pasaribu ini sempat menghilang, sempat mengamankan diri karena merasa terancam. Dia menduga ancamannya itu berasal dari pemberitaan yang dia buat. Penelusuran kami kepada para saksi, sebelum kebakaran itu terjadi, ada sekitar lima orang yang berseliwuran di seputaran rumah Bang Pasaribu. Anak dari korban Pasaribu ini itu mengaku terancam saat dimintai keterangan di Polsek Karo. Sebagai bentuk ungkapan dukacita kepada Sempurna Pasaribu yang tewas akibat kebakaran di rumahnya, puluhan jurnalis dari berbagai platform menyalakan lilin di TKP di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jurnalis juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut peristiwa ini agar jelas dan terang benderang. Aksi solidaritas ini pun menjadi perhatian masyarakat yang melintas di lokasi dan ikut menyalakan lilin sebagai ungkapan dukacita.